Bung Maruf selamat malam Selamat malam Bung Fadli Salam olahraga Alhamdulillah Bung Fadli Oke ini tentunya menjadi duel reuni Karena punya makna tersendiri Bagi PSM mereka bertemu dengan Mantan pelatih mereka Yaitu Boyan Hodak Yang pernah menangani ayam jantan dari timur Pada tahun 2020 Baiklah kita langsung melihat bagaimana Susunan pemain dari PSM Makassar Yang diturunkan pada malam hari ini Dan Everton Nasimento Dianjalkan sebagai ujung tombak Bung Maruf Iya kalau kita bicara Everton Nasimento Sempat mendapatkan kritik karena belum kunjung Mencetak gol ya di beberapa Terutama di turnamen pramusim bahkan di Jujoba Tapi jelas kalau kita lihat Bagaimana Tavares selalu percaya Untuk menempatkan Everton Nasimento ini sebagai penyerang Tunggal di depan Iya betul sekali dan kita saksikan Kedua Kapten William Pluim Di kubu PSM Makassar Yang masih menjadi ruh Dan nyawa serangan dari PSM Dan berbensa Ini adalah Walalumpur Stadion Tempat digelarnya pertandingan Antara PSM Makassar Menghadapi Kuala Lumpur City Dalam match day pertama FCA Cup 2022 Bapak pertama sudah dimulai Saya Fadli Sukara bersama Maruf El Rumi Menemani Anda untuk menyaksikan Jalan pertandingan ini Selimbang dari 5 kali kalah Bu Maruf dengan rekor kebobolan Juga yang cukup menterek Rata-rata 2 gol per pertandingan Dalam 3 pertandingan terakhir Iya indikasi Yang menunjukkan bahwa Ini kita lihat Oh Sebuah tendangan jarak jauh Yang sangat baik dari William Pluim Meskipun masih melecek Dari Gawang ke L City Iya Pluim melihat momentum Pluim melihat kesempatan Tembakannya keras Lurus ke arah Gawang Tapi kalau kita lihat Memang sayang kurang sedih turun Tapi jelas Ruangannya sangat baik Dan ini yang harusnya memang Menjadi sempat disampaikan oleh Honda Ketika Pluim mendapatkan ruang Itu menjadi ancaman tersendiri Dan ini adalah Shot of target pertama Yang dilakukan oleh Yang tengah Dari Kuala Lugur City Iya Sangat dinamis Sangat cair Pergerakan dari William Pluim Dengan daya jelanya sangat tinggi Kali ini umpan diberikan Oh Berbahaya Apakah pelanggaran Kita nantikan Evertulasi mentok Dijatukan oleh penjaga Wang Azri Gani Oh Berdarah Benturan Ada benturan Betul Iya Benturan Dialami oleh penjaga Wang Azri Gani Ini adalah salah satu Punggawa Timnas Malaysia Menjaga Wang Azri Gani Yang kali ini diandalkan Oleh Wala Lugur City Untuk mengawal Gawang Kiel City Menghadapi PSM Makassar Kita sengseng-sengseng lagi Ada benturan Keras Dan kita akan lihat Dalam tangan lebih dekat Bagaimana proses Ya ada yang sedikit tertinggal Memang kaki tertinggal Hampir Bisa direbut kali ini Kita lihat Paulo Josue Paulo Josue Kapten dari Kiel City Dan boom Masih bisa ditepis oleh Penjaga Wang PSM Makassar Yaitu Reza Pratama Ya Shoot on target pertama Dari Kuala Lugur City Penyelamatan penting Yang pertama Yang dilakukan oleh Reza Arya Pratama Kalau kita lihat Memang ada ruang Yang begitu terbuka Berawal dari kesalahan Komunikasi tadi Antara Yuran Fernandes Dengan Safrudin Tahar Ketika Yuran berusaha Untuk memberikan bola Tapi justru tidak bisa Dijangkau oleh Safrudin Tahar Sehingga Memberikan keuntungan Untuk pemain dari Kuala Lugur City Dan ada sebuah tembakan On target Yang Berasa Fru Gintar Dan Berbahaya Satu shooting keras Dari luar kotak penalti Hampir saja On target Bumaruf Ya Sebuah tembakan keras Yang dilakukan oleh Kapten Tim Paulus Yuswe Tadi bagaimana Dia mendapatkan bola Rebound Dan kemudian dengan Sangat tenang Dengan kaki kiri Yang dilakukan tembakan Sangat keras Beruntung memang Bola itu masih Menyamping di sisi Atau tepatnya Sedikit di atas Dari tiang gawang Kesempatan dulu Capa pojok kembali Dapatkan berbahaya Oh Kita saksikan kali ini Satu sundulan Yang dilakukan Oleh pemain KL City Yaitu Irfan Zakaria Masih melebar Kita saksikan Irfan Zakaria Kali ini Gagal pulang dari KL City Bumaruf Ya Kalau ada pemain Yang cukup menonjil Justru saya melihat Adalah beberapa Pemain lokal mereka Ya Ada pemain lokal Dari Kuala Lugur City Bagaimana peran Yang dilakukan oleh Apa Kamal Ajis Yang sangat terlihat Begitu dominan Di posisi fullback kanan Bersebelah kiri Yaakob Sayuri Berpindah posisi kali ini Yaakob Sayuri Melakukan penetrasi Dan BOOM Oh Pembentur Mr. Gawang Memersa Tiang jauh Yang dibidik oleh Yaakob Sayuri Datang kembali Gelombang serangan Dari PSM Makassar Yang Ceng kali ini Melakukan penetrasi Dan berikan umpan Masih bisa diblok oleh Lambert Kali ini Coba melakukan Cheap ball tadi Garakan bola Ke sudut kanan Atas Gawang Dari Reza pertama Oh cukup berani Jagawang Azrigani Bermain-main di arah sendiri Dan persis di mulut gawang Betul Untung berhasil Mengecoh Pemain PSM Makassar Dan Pemirsa Pertandingan babak pertama Antara PSM Makassar Menghadapi Kuala Lumpur City Dalam Piala AFC 2022 Di match day pertama Grup H Skor sementara 0-0 Belum ada Gol yang tercipta Di 45 menit Pertama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.